Menjelang pemilu 14 Februari mendatang, Kementerian Agama Republik Indonesia akan memperlakukan pembatasan waktu pelaksanaan umroh. Meski belum ada regulasi secara resmi, wacana pembatasan ini sebagai bentuk dukungan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilih. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenang Provinsi Bengkulu Intihan mengatakan, Pembatasan waktu pelaksanaan umroh ini mendorong agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakan hak pilih secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan pemilu pada 14 Februari mendatang. Selain itu, pembatasan waktu ini hanya berlaku pada 14 Februari saja dan trepal umroh dapat beroperasi kembali setelah pemilihan umum. Namun bagi sejumlah trepal umroh yang memberangkatkan sebelum pelaksanaan pemilu diimbau untuk dapat menyesuaikan kembali agar para jemaah tetap menggunakan hak pilih. Untuk diketahui, di Provinsi Bengkulu ada 34 trepal umroh. Pemilu itu adalah bagian daripada proses membentuk menciptakan para pemimpin wakil-wakil rakyat kita. Sehingga untuk keberlangsungan pembangunan negara ini, maka perlu partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, pimpinan trepal umroh PT Delta Cipta Global Indo Irpi Nihayati dikonfirmasi telah mengetahui adanya pembatasan waktu umroh saat menjelang pemilihan umum pada 14 Februari mendatang dan mendukung adanya kebijakan tersebut.